Alasan utama kenapa saya memilih pergi dari Besif adalah Saya ingin mencari tantangan baru dalam karir sebab pola saya Saya masih sampai sekarang juga masih penasaran sebenarnya dengan potensi saya yang saya tahu saya memiliki Dan saya berpikir saya bisa memaksimalkan itu lebih bagus di klub barunya atau di tempat lain selain Besif Memang benar ada pemotongan atau penurunan nilai kontrak dibanding musim lalu Tapi sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam untuk saya mengambil keputusan bahwa saya akan meninggalkan Besif Karena murni seperti tadi sudah saya katakan keputusan saya ambil karena saya ingin mencari tantangan baru Saya ingin memperbaiki diri saya sendiri ingin mencapai level yang mungkin saya pikir di Besif susah untuk saya capai Itu sebenarnya alasannya Jadi tidak ada kaitan dengan nilai kontrak di tim ini atau di Besif Jadi untuk alasan pindah karena keuangan itu tidak benar Karena bagi saya sukses kebahagiaan dan lain-lain itu tidak bisa dibeli oleh uang Ada beberapa alasan kenapa saya akhirnya memilih untuk pindah ke PS Leman Selain mendapat dukungan atau kepercayaan penuh dari tim pelatih, dari manajemen Saya suka visi dan misinya Maka yang ingin mencoba untuk bangun sebuah klub besar dan sukses Jadi saya tertantang untuk menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Jadi selain itu tentunya penasaran dengan atau ingin membuktikan juga ke diri saya sendiri Apakah saya bisa membawa sebuah klub atau sukses di sebuah bola di Indonesia sini Untuk bisnis di Bandung tentunya masih berlanjut, masih buka, tidak ditutup Tapi untuk sementara waktu ditinggal, emang iya, kan emang ada toko baju, ada baba shop Juga bisa dibilang baru buka cafe-nya Tapi dikelola dengan sangat baik oleh tim saya Dan emang sudah ada orang-orang yang saya sangat percaya untuk mengelola bisnis-bisnisnya di Bandung yang ada Jadi saya percaya penuh kepada tim saya di sini Yang selama ini juga bekerja dengan saya Jadi untuk bisnisnya saya merasa aman karena bagaimanapun profesi saya utama adalah pemain sebuah bola Selain itu sebenarnya saya juga membuka atau menciptakan bisnis di sini juga Bukan secara personal gitu, tapi lebih ke arah produknya dan juga jasanya Jadi buat saya itu lebih penting daripada namanya yang punya gitu Jadi saya ingin customer-customer yang misalnya datang ke sulit tahun untuk makan Maka suka produknya yang makan-makan bukanlah datang karena tim gitu Sama juga dengan baba passion Jadi kita ingin memberikan layanan maksimal kepada customer-customer kita Yang sampai saat ini benar-benar loyal kepada baba passion ini Dan saya berharap bisa meneruskan ini Sehingga tidak ada masalah bahwa untuk sementara waktu saya tidak ada di Bandung Untuk keluarga, saya sebenarnya kan bisa dibilang merantau juga Walaupun gimana pun Bandung sudah jadi rumah, sudah merasa menjadi rumah Karena lingkungan teman-teman, semuanya sudah menjadi bagian dari saya Jadi saya dua rumah, satu di Jerman, satu di Bandung gitu Tapi untuk keluarga, inti sebenarnya tidak banyak Tidak banyak, hanya ada istri Elisa sama anak Kingsley Jadi maka tentunya saya bawa, tentunya ikutin saya ke tempat baru Karena pastinya mempermudahkan adaptasi juga di tempat baru, lingkungan baru dan lain-lain Jadi bagi saya tetap, keluarga adalah nomor satu prioritas Jadi tidak mungkin untuk saya tinggalkan mereka di tempat yang tidak saya ada Kalau kita ngomongin kenangan, sebenarnya panjang dan bisa menulis puku Bisa bikin film soal kenangan sebenarnya Jadi begitu banyak kenangan yang saya merasakan di PESIB selama lima tahun Sebenarnya mulai dari masuk ke PESIB Mulai dari masuk ke PESIB, bagi saya itu hasil kerja keras saya di PBL sebenarnya Karena saya dibawa oleh Coach Dijan yang sebelumnya sama saya di PBL gitu Jadi saya anggap itu Tuhan kasih jalan saya ikut PESIB karena hasil kerja keras saya di sebelum-sebelumnya gitu Dan setelah saya gabung dengan PESIB bisa dibilang masa sulit Yang pertama itu awalnya itu masa sulit Karena walaupun di situasi saat itu saya menolak untuk bilang saya ditolak oleh supporter Tetapi lihat ke belakang saya sadar bahwa awalnya saya ditolak oleh supporter gitu Tapi bagaimanapun saya menghormati keputusan-keputusan itu dari markapun Dan selalu ingin membuktikan bahwa pandangan itu sebenarnya tidak benar Sebenarnya tidak benar bahwa saya layak kok untuk dipESIB Dan bagaimanapun sesakit hati maka bikin sebenarnya Maka lulus hati saya itu saat saya gagal penalti sebenarnya Di saat saya gagal penalti yang buat saya itu campur Rasanya itu campur aduk gitu sebenarnya Di satu sisi tentunya saya sedih banget Tidak masukin penalti bisa dibilang kecewa saya Gara-gara saya kita tidak lolos gitu kan Bukan hanya pemain-pemain pelatih Tapi tentunya juga bobotong gitu Setelah saya nendang tidak masuk Hal pertama itu yang langsung menimpa kepala saya itu Aduh ini masa-masa sulit ini datang kembali gitu Tapi setelah itu saya masih ingat betul itu atet rangkul saya Bilang ayo kita keliling kita bobotong gitu Di situ saya sebenarnya tidak mau gitu karena sudah takut gitu Tapi saya sudah siap untuk menerima indahan lagi gitu Tapi di situasi itu justru saya dapat itu dukungan gitu Maka teriakin nama saya Dan ya ingin Mungkin ingin memberitahukan saya bahwa Ya tidak apa-apa gitu Di kesempatan lain kita bisa gitu Jadi disitu saya merasa Oh luar biasa ini dukungan Dukungan dari bobotong selama ini Selama ini dari awal pun gitu Jadi disitu benar-benar berkesan banget Bahwa bobotong itu luar biasa gitu Luar biasa Support marker kepada tim Dan kepada setiap individu itu Gak ada Ya bisa dibilang susah untuk dicari di tim lain gitu Selain itu juga Pas kita Lawan bayangkara kita main lawan bayangkara Kita main lawan bayangkara Kita main di Bekasi Di saat itu kita ketinggalan 1-0 Supporter masuk ke 8-6 Supporter masuk ke 8-6 Saya lihat matanya maha itu Gak pernah Sebelumnya gak pernah saya lihat kayak gitu Rasanya itu Maka campur marah tentunya Karena tidak puas gitu Dengan penampilan-penampilan Persib saat ini gitu Tapi juga kecewa Makan nangis gitu Disitu saya baru sadar bahwa Persib ini sebenarnya Bukan hanya sebuah klub sepak bola gitu Karena bagi saya Sebelum-sebelumnya Ya Persib adalah klub sepak bola gitu Saya profesinya pemain sepak bola Ya udah saya main sepak bola gitu Tapi disitu saya Saya dapat perasanya bahwa Persib itu Sekala-galanya untuk maka gitu Dan disitu saya bisa merasakan bahwa Saya itu tanggung jawabnya besar sebenarnya Sebagai pemain Persib gitu Tanggung jawab kepada maka yang Tukungnya itu dari lahir maka dukung kita gitu Tukung sebuah klub yang bisa kita bela gitu Dan semuanya ingin bela Persib Bandung gitu Jadi disitu Saya merasa sangat Saya sangat beruntung Bisa membela Persib Bandung Dan saya akan Sampai kapanpun saya membela tim ini Saya akan lakukan 100% untuk tim ini gitu Jadi itu juga Pekesan banget Sangat luar biasa Dan mungkin satu lagi yang pekesan adalah Tentunya Saya dapat cedera cukup parah saat Main derby lawan pesija Dan Cara untuk saya sembuh dari cedera itu Itu bisa dibilang Hampir murni dari tukungan supporter yang Luar biasa semangatin saya Tentunya selain keluarga Tapi supporternya itu Luar biasa untuk Memotivasikan Memotivasikan saya untuk Gimana caranya saya harus sembuh gitu Gimana caranya harus sembuh Bisa main lagi Bisa bela klub ini lagi gitu Jadi Itu Itu untuk saya Berkesan banget Sampai akhir yang saya Tinggalkan sebenarnya Saya Bangga bisa tinggalkan Persib Saat kita di puncak gitu Walaupun hanya tiga pertandingan Tapi saya yakin 2020 Kemarin Kita Benar-benar kuat Bagi saya Kita Menjadi juara Di 2020 Jadi saya bisa Walaupun Saya tinggalkan Persib Dan selalu saya bilang Saya akan tinggalkan Persib Saya ingin membawa Persib juara Saya merasa 2020 Kita Menjadi juara Dan siapa tahu Di masa depannya Bahwa Masih ada kesempatan Untuk saya Untuk membawa Persib jualan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati